Viral sebuah video merekam ulah puluhan pengendara motor Supermoto melintas di tol layang pulau Gebang Kelapa Gading. Dalam video tampak rombongan pengendara Supermoto memacu kendaraan hingga menutup seluruh akses jalan tol dari arah Cakung, Jakarta Timur menuju Kelapa Gading, Jakarta Utara. Supri, warga kecamatan Cakung, Jakarta Timur mengatakan peristiwa di video tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Memang kalau masuk dari sini, pulau Gebang, memang enggak ada gerbang tol. Mungkin yang ada di pintu keluarnya, di Kelapa Gading sana, kata Supri di Jakarta Timur, Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022. Para pengendara motor Supermoto nekat melintas meski pada akses masuk di pulau Gebang terpampang pemberitahuan bahwa jalan tol hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain ketiadaan gerbang tol, menurut warga ulah pengendara motor Supermoto tersebut juga terjadi karena tidak ada petugas yang berjaga atau melakukan patroli di lokasi. Di sini petugas jaga yang menetap enggak ada. Kadang memang ada petugas patroli di sekitar sini, tapi pas kejadian lagi enggak ada yang patroli, ujarnya. Supri menuturkan ular rombongan pengendara motor yang melintas di tol layang pulau Gebang, Kelapa Gading meresahkan karena bisa memicu konflik dengan pengguna jalan lain. Menurutnya, aksi tersebut juga membahayakan diri karena jalan tol tidak diperuntukkan untuk kendaraan roda 2, terlebih jalan tol layang karena terpaan angin lebih kencang. Meresahkan ya, sampai masuk tol seperti itu. Bisa menyebabkan kecelakaan juga, tuturnya. Sementara kasat lantas Jakarta Timur AKBP Edi Surasa membenarkan kejadian sebagaimana dalam video. Namun kasusnya ditangani jajaran Subdit Gakum Dit Lantas Polda Metro Jaya. Kasusnya ditangani Gakum Polda, kata Edi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!